Merica Untuk campuran masakan Apabila terlalu banyak Akan menimbulkan rasa pahit di lidah Merica berkualitas Harganya cukup mahal Dan tak heran Bila menjadi barang komoditas ekspor terbaik Dari bumi Nusantara kita ini Karena harganya yang cukup fantastik Maka ada saja usaha orang Untuk memausukan merica atau lada Tapi jangan salah Karena rasa merica asli Tak bisa dipausukan Selain sebagai bumbu dasar Merica juga berkasiat sebagai obat alami Untuk kesehatan tubuh Yaitu menghangatkan tubuh Yang sangat baik di musim hujan Seperti sekarang ini Firman Tuhan dalam Lukas 16 Ayatnya yang ke 10 mengatakan Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil Ia juga setia dalam perkara-perkara besar Dan barang siapa tidak benar Dalam perkara-perkara kecil Ia tidak benar Juga dalam perkara-perkara besar Firman Tuhan mengajak kita Untuk menjadi setia Dan tetap menjaga kebenaran Dimulai dari hal-hal kecil Kualitas setia pribadi manusia Dilihat dari hal-hal kecil Yang dilakukannya Bila sedari awal Umat Tuhan sudah diperkenalkan Pada kesetiaan Dan menjalani kebenaran Maka hal ini menjadi modal utama Saat bertumbuh dewasa Sehingga saat mendapat kepercayaan Menjalankan hal-hal yang besar pun Kualitasnya tetap terjaga Seperti berdoa Bila kita tidak setia Untuk meluangkan sejenak Waktu kita bersama Tuhan Maka kita tidak pernah punya waktu Untuk berdoa Sejenak Namun doa Menguatkan dan meneguhkan Setiap orang Untuk mengawali hari Yang tidak pernah kita ketahui Ujungnya Meski Pagi selalu bergerak Menjadi siang Dan siang menuju malam Namun tak seorang pun tahu Apakah ia Masih mendapat kesempatan Untuk hadir di tengah dunia Keesokan hari Doa juga perlu dinyatakan Dalam sikap hidup sehari-hari Seperti Rasa syukur kepada Tuhan Yang telah memberikan kita Kesempatan hidup Di tengah bumi Nusantara Dengan kepelbagaian agama Yang memiliki lebih dari 280 suku bangsa Budaya Dan lebih dari 720 bahasa Karunia Tuhan Kepada bumi Indonesia Patut disyukuri dan dihidupi Bahwa perbedaan Adalah harta kekayaan Yang perlu dirayakan Secara bersama Dengan memahami Bahwa perbedaan adalah Harta kekayaan Kelebihan bangsa Indonesia Kelebihan bangsa Indonesia Maka kesadaran akan Hal-hal sederhana Hal-hal kecil ini Perlu ditumbuh kembangkan Sedari dini Kita juga perlu untuk setia Mengatakan Bahwa kita Memang diciptakan Berbeda Dan perbedaan itulah Kekayaan kita Bersama Persamaan Persamaan kita Adalah Sama-sama memiliki Dan dikaruniai Perbedaan oleh Tuhan Sama-sama hidup Di bumi Nusantara ini Yang mesti dijaga Dirawat Dipelihara Dengan setia Dan dalam kebenaran Sensasi hidup Dalam rasa kali ini Memperkenalkan Merica atau lada Yang memiliki aroma khas Selain sebagai Bumbu dasar Berkasiat sebagai Obat alami Untuk menghangatkan tubuh Jadilah seperti Merica yang berkualitas Dengan aroma Sensasi pedasnya Namun Berkasiat Menghangatkan badan Di tengah Perbedaan yang ada Tetaplah menjaga Kualitas Sebagai umat Tuhan Sebagai merica Yang dibutuhkan sedikit Dalam setiap Masakan Namun tetap Menjaga kualitas Dengan setiap Menghargai perbedaan Sebagai kebenaran Perbedaan Memang pedas Bagaikan rasa Merica Justru perbedaan Dan itulah Yang mengikat kita Berkasiat menghangatkan kita Sebagai bagian Dari bangsa Indonesia Sebagaimana Setiap orang Tidak bisa memilih Lahir dalam Sebuah keluarga Suku bangsa Bahasa Dan agama tertentu Karena Kehadiran setiap manusia Adalah hak Bebas Dari Tuhan Mari Kita syukuri Dan rayakan Karunia perbedaan Perbedaan dari Tuhan Berbagikan kepada Rekan-rekan Di jaring sosial Saudara Jangan lupa Bergabunglah dalam channel Khusus Sinode GKI Di Youtube Like fanpage Follow Twitter Instagram Serta kunjungilah Website Sinode GKI Saya Untari Setiawati Salam GKI Kentakasih Indonesia Tuhan Memberkati Selamat menikmati